Tidak dilaksanakannya sejumlah putusan MK oleh beberapa aparat dan institusi negara menjadi alasan Forum Advokat Muda Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Administrasi Negara. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Waidudin Adams, Sekretaris Jenderal Forum Advokat Muda Indonesia Saiful Anna mengatakan bahwa pihaknya mencatat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan oleh sejumlah instansi pemerintah. Oleh karena itu, pemohon menilai perlu adanya lembaga yang dapat melakukan eksekusi atau upaya paksa untuk melaksanakan putusan MK. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi memberikan nasihat kepada pemohon untuk menyebutkan kerugian konstitusional apa yang telah dialami akibat adanya ketentuan tersebut. Jelaskan oleh Anda-Anda apa yang kemudian muncul seandar sebagai advokat yang tidak mendapat kuasa dari para orang-orang yang saya sebutkan tadi kok tiba-tiba mempunyai argumentasi dirugikan hak konstitusional ya. Pemohon mengungkapkan, dalam pekerjaan yang mendampingi klien kerap menemui persoalan ketika penegak hukum tidak melaksanakan apa yang telah diputus oleh MK. Misalkan seperti KPK, Kejaksaan, dan Polisi, mereka mestinya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka merupakan objek dari para peradilan. Tapi mereka dalam sidang-sidang tidak mengakui putusan MK itu dengan dalih bahwa putusan MK yang bersifat positif legislator tidak harus untuk dipenuhi. Itu sebenarnya pembohongan yang sangat kuat sekali bagi penegakan hukum di Indonesia. Ilami Rodi, Hamdi, MKTV News, Ngoporgam.